Yang percaya Tuhan kita menyembah Tuhan yang ajaib boleh angkat tangan, amin. Saudara, hari ini saya melanjutkan apa yang sudah saya mulai beberapa minggu yang lalu. Tanpa sadar ini sudah kalau gak salah minggu kelima ya, mujizat kelima yang kita mau bahas. Dari delapan minggu mujizat yang sedang kita bawakan di gereja ini. Selama satu bulan, dua bulan ini kita sedang belajar tentang delapan minggu mujizat Yesus. Minggu depan Pastor Joe akan isi dan melanjutkan mujizat ke tujuh. Saya mohon pamit karena saya ada pelayanan ke Malaysia. Pertama kali saya pikir, wah mohon dukungan doanya dari gereja. Ada conference dari gereja-gereja di sana mengundang saya jadi pembicara salah satunya. Jadi minggu depan Pastor Joe yang akan gantikan saya untuk ngisi tentang mujizat berikutnya. Saudara, hari ini kita mau membahas mujizat ke enam. Saya cuma mau kasih tau saudara bahwa Allah yang anda sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dia Allah yang mengasihi anda dan dia gak pernah setengah-setengah menjadikan hidup anda indah. Dia terus pakai segala sesuatu untuk terus menenun hidup anda. Apapun yang hari ini anda sedang lewati, apapun yang hari ini sepertinya anda sedang lalui saudara, itu belum akhir, belum hasil akhirnya. Tuhan masih terus bekerja dalam hidup anda. Dimanapun anda mungkin berasa sepertinya saya sedang jauh kak dari Tuhan. Pastor saya sedang jauh dari Tuhan, saya sepertinya sedang melupakan Tuhan dan sebagainya. Saya mau bilang walaupun kamu merasa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari kamu. Walaupun kamu merasa kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu saudara. Saya cuma mau bilang bahwa Tuhan terus pegang hidup kamu dan Tuhan sedang terus merendah hidup kamu. Bagian kita sekarang belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita masuk mujizat yang kelima. Dari delapan minggu mujizat, judul saya hari ini berjalan di atas air. Nah ini adalah mujizat kelima, tanda-tanda kelima yang Yesus buat yang tercatat di kitab Yohanes. Saudara sekali lagi, eh washokingnya bisa minta dikecilin dikit, thank you. Yohanes sengaja menulis hanya delapan tanda-tanda. Dari sekian banyak mujizat yang Yesus buat, Yohanes hanya mencatat delapan. Dan ke delapan ini tidak disebut sebagai mujizat tetapi disebut sebagai tanda-tanda dari Kristus Yesus. Tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda selalu menunjukkan kita kepada sesuatu yang kita cari. Kalau anda mencari kota Bandung, anda akan mengikuti marka jalan, tanda-tanda jalan. Karena tanda-tanda bukan tujuan akhirnya, tetapi tanda-tanda menuntun kita kepada apa yang kita cari. Demikian juga tanda-tanda yang Yesus buat di kitab Yohanes bukanlah tujuan akhir kita. Jadi tujuan utama kita sebagai orang Kristen bukan sekedar menerima mujizat dan berdoa meminta mujizat. Tetapi tujuan utama kita adalah mengenal si pembuat mujizat seperti yang tadi kita nyanyikan. Si pembuat jalan, si pembuat mujizat, way maker, miracle worker. Itu adalah Tuhan yang kita sembah yang perlu kita kenali. Dan saudara untuk kita belajar mengenal Allah menurut saya yang terbaik untuk belajar mengenal Allah ada di surat Yohanes. Saudara seringkali saya, karena saya tumbuh besar sebagai orang Kristen juga, seringkali kita ini orang Kristen punya pemikiran yang sedikit kurang tepat sebenarnya. Seringkali kalau kita bilang, anda harus kenal Allahmu. Pemikiran kita adalah kita berdoa untuk mengenal Allah. Betul, memang berdoa itu penting, saya gak bilang berdoa itu tidak penting. Tapi banyak orang Kristen hubungannya dengan Allah hanya didasarkan dari doa dan tidak dari firman Allah. Artinya apa? Jadi mereka mengenal Allah yang mereka asumsikan dan mereka rasa gitu loh. Mereka merasa, jadi pengenalan mereka akan Allah tidak didasari kebenaran, tetapi didasari perasaan dan pengalaman mereka. Saya rasa begini, saya ngalamin begini kok, saya rasa begini, tetapi itu semua gak ada di Alkitab gitu loh. Itu semua berlawanan dengan karakter Yesus yang tertulis di Alkitab, saudara. Dan karena itu pengenalan akan Kristus harus dimulai dari firman Allah. Kalau enggak, jangan-jangan kamu sudah mengenal Yesus yang tidak sesuai dengan yang Alkitab keajarkan. Saudara saya bisa bilang, wah ini kok Robi bulan depan udah mau married loh, gini. Udah punya pekerjaan segala macam-segala macam. Saya bisa bilang begitu, padahal sebenarnya enggak. Tapi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya percaya dia adalah orang seperti itu. Apa yang saya percaya dengan siapa dia sebenarnya enggak ada hubungannya, saudara. Untuk saya bisa kasih tahu siapa dia sebenarnya, saya harus benar-benar kenal dia sesuai yang tertulis di firman Allah. Jangan seperti yang saya pikir-pikir, Yesus baik, Yesus begini betul, Yesus baik. Tetapi Anda juga harus mengerti sisi keras Allah juga. Itu yang harus kita pelajari. Jadi balik lagi, mengenal Kristus. Kalau kita mau mengenal Kristus, pelajari tanda-tanda yang Allah buat. Dari situ kita melihat kemuliaannya. Dari situ kita melihat esensi hati Allah yang sesungguhnya. Apa yang Allah sedang mau ajarkan. Kristus menurut penulis Ibrani adalah gambaran sempurna dari Allah Bapak kita di surga. Kalau Anda mau mengenal Allah seperti apa, lihat kehidupan Kristus yang tertulis di Alkitab. Baru Anda alami. Karena banyak dari kita ngalamin dulu tanpa kita baca apa-apa, belajar apa-apa. Kita gak pernah belajar apa-apa soal firman. Jadi kita hanya berasumsi pengenalan kita akan Kristus hanya dibangun di atas asumsi. Yesus pasti kayak ginilah. Yang namanya Tuhan pasti baik. Kalau baik pasti begini. Nah kan kita punya kacamata masing-masing. Kita gak pernah baca Alkitab, kita gak pernah lihat karakter Yesus yang aslinya seperti apa. Jangan kita bangun kekristianan kita di atas dasar asumsi, perasaan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Salah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar boleh menguatkan apa yang sudah kita pelajari di firman Allah. Kalau itu berlawanan dengan sifat Allah yang diajarkan oleh Alkitab, satu-satunya kebenaran yang kita pegang saudara. Maka bisa jadi Anda salah. Amin saudara. Makanya jangan sampai kita keliru begitu saudara. Belajari tanda-tanda Allah. Saudara, tanda-tanda adalah mujizat yang mengajarkan sesuatu bagi kita. Itu tidak seharusnya hanya membuat kita kagum, tetapi juga memberi instruksi atau mengajarkan sesuatu kepada kita. Saudara, tanda-tanda yang kita ikuti selama lima minggu kemarin, ini minggu kelima, empat minggu kemarin berarti. Bukan cuma sekedar membuat kita kagum akan apa yang Yesus sudah buat. Tetapi semua tanda-tanda itu sedang mengajarkan sesuatu juga memberi prinsip kehidupan bagi kita. Empat minggu kemarin kita belajar banyak tentang prinsip kehidupan yang harus kita pegang di masa-masa ini. Hari ini saya mau melanjutkan mujizat yang berikutnya, mujizat yang ke-6. Mujizat yang ke-5. Mujizat yang ke-5 ada di Yohanes 6, kita baca. Minggu lalu kita ada di memberi makan 5.000 orang. Hari ini di pasal yang sama, Yohanes pasal 6 tapi di ayat yang ke-16 setelah kejadian lima roti dua ikan. Dimulai dari ayat 16 sampai 21 yang sudah dapat katakan amin. Oke kita baca sama-sama, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ganti-gantian ya saudara saya 16, anda 17 dan sebaliknya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Ayat 17. Sedang laut bergelora karena angin kencang. 19. Nah saudara kalau di Matius 14, disini memang gak mencatat detil. Tapi kalau saudara dibaca di Matius 14, ada kejadian dimana ketika murid-muridnya ngelihat Yesus berjalan, dia bilang apa? Mereka ketakutan terus dia bilang, hantu gitu kan. Mungkin Tuhan kebelit-belit jadi hantu, hantu, hantu gitu kan. Hantu gitu kan ya. Jadi dia bilang hantu. Terus ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Ayat 21. Seketika itu juga saudara bayangkan, seketika itu juga mereka nyampe. Jadi ini bukan cuma sekedar mujizat berjalan di atas air, tetapi mereka mengalami transportasi saudara. Tiba-tiba teleport saudara. Di tengah badai tiba-tiba seketika itu juga mereka sampai. Ke pantai yang dituju. Saudara, kadang-kadang kita gak nge loh. Ini terjadi loh saudara. Ayat ini mencatat seketika itu juga ketika badai reda, tiba-tiba mereka langsung sampai sana. Ini lebih cepat dari speedboat saudara. Ya kalau kita mau retret misalnya pantai Anyer, tiba-tiba seketika kita nyampe saudara bisa stres, kaget gitu loh. Tapi ini yang terjadi sama murid-muridnya saudara. Bukan cuma berjalan ngelihat Yesus berjalan di atas air, tetapi juga mengalami mujizat teleportasi saudara. Jadi kalau Anda bilang itu cuma ada di Doraemon, Anda belum pernah baca kitab. Jangan-jangan Doraemon bacanya dari akitab gitu saudara. Ada saudara pintu kemana aja nih saudara. Kalau Anda lihat ini bukan cuma sekali loh saudara. Anda kalau ingat Filipus juga pernah ngalaman yang sama, teleportasi. Dari padang gurun tiba-tiba sampai di tempat yang dia tuju saudara. Ya kita bukannya berharap, gimana supaya saya punya kayak gitu jadi irit bensin gitu. Bensin lagi mahal gitu kan. Jadi gue gak usah pake bensin lagi, pake mujizat ini terus. Enggak, saya gak ngebahas itu saudara. Tapi intinya begini saudara, saudara berapa banyak Anda pernah mengalami badai dalam hidup? Betul? Badai itu apa? Badai itu sesuatu yang gak ada dalam kendali kita, di luar kendali kita. Dan badai adalah sesuatu yang ketika terjadi, kita punya pemikiran harusnya gak gini nih. Harusnya gak gini nih. Saudara pernah gak sih punya ekspektasi yang dikacaukan sama realita yang kamu alami? Betul kan saudara? Dulu saya kecil, namanya anak kecil. Rasa penasarannya kan tinggi sekali gitu kan ya. Saya pas kecil pernah nemenin mama saya belanja di Sogo. Ini dulu belum bertobat. Belum bertobat. Waktu itu saya nemenin mama saya belanja. Terus mama lagi belanja di Sogo gitu ya. Terus saya lihat di Sogo ada kayak pajangan-pajangan boneka gitu kan saudara-tahun. Terus ada tangga gitu kan. Tangga pajangan gitu kan saudara. Namanya anak kecil, lihat tangga bayangannya apa? Gue panjat gitu kan. Begitu saya panjat, itu pajangan runtuh semuanya saudara. Wah hancur semuanya saudara. Wah udah gitu mama saya mesti minta maaf, minta maaf. Terus saya gak inget saya diapain saudara. Saya gak inget pokoknya saya gak inget, tapi yang saya inget kacau. Pokoknya hari itu di bayangan saya ketika saya manjat, bayangan saya saya jadi Spiderman gitu kan. Tetapi ternyata realitanya gak begini yang saya maksud, gak begini yang saya maksud. Saudara pernah yang ngalamin sebuah kejadian, dimana anda berharap kalau gue mulai bisnis, pernah gak saudara-saudara begitu kan. Gue udah yakin nih gue pinjem sana, pinjem sini, sesuai modalnya, ini pasti jalan. Eh bukan cuma gak jalan, pinjem sana, pinjem sininya mau bawa malah petaka. Malah kita bilang harusnya gak gini, harusnya gak gini. Siapa pernah ngalamin gitu ya. Harusnya gak gini, harusnya gak gini. Jangan lihat tangan suami istrimu, harusnya gak gini lu gitu kan. Jangan gitu juga saudara. Tapi anda pernah gak sih ngalamin saudara, apa yang anda harapkan tidak sesuai ekspektasi. Apa tidak sesuai yang anda ekspektasikan. Pernikahan yang anda gambarkan, wah harusnya begini, harusnya begini. Begitu married, gak gini nih, harusnya gak gini gitu kan. Saudara kita semua pasti pernah ngalamin sebuah kejadian, dan itu udah menjadi makanan sehari-hari buat kita manusia, betul gak sih saudara? Yang kita harapkan tidak sesuai terus. Terima kasih. Karena kehidupan kita ini banyak badainya saudara. Badai itu tidak selalu harus sesuatu yang menyeramkan dan sepertinya mau menghancurkan hidup kita. Ada badai-badai kecil yang membuat kita yang tadi saya bilang, gak seperti yang kita bayangkan, gak seperti yang kita harapkan. Itu juga sebenarnya bentuk badai-badai kecil. Tetapi saudara yang Yesus sedang mau coba ajarkan kepada kita hari ini, ada tiga prinsip yang kita bisa ambil. Karena kenapa? Sekali lagi, hidup kita ini penuh dengan badai. Dan saya berharap kita bisa ambil prinsip yang Yesus sedang mau coba ajarkan di tengah badai ini. Saudara. Karena sekali lagi, kita ini gak bisa luput dari badai. Sebaliknya yang harus kita tanya, jangan tanya begini, bagaimana hidup saya gak ada badai? Yang harus kita tanya, bagaimana saya menjadi anak Allah di tengah badai? Bagaimana prinsip kekristenan yang harus saya pegang di tengah badai? Karena hidup ini banyak badai, kalau Anda minta gak ada badai, jangan hidup. Minta dipanggil pulang, badainya hilang. Tapi kalau Anda masih mau hidup, masih mau bangun sesuatu, Anda mesti mau hidup di tengah badai. Dan ini yang Yesus mau ajarkan di tengah kita hari ini. Ada tiga prinsip. Yang pertama, prinsip pertama adalah ketika Anda mengalami badai, jangan berhenti berjalan. Saudara masih ingat kejadian Petrus juga berjalan di atas badai, di dalam badai saudara. Di atas air, di dalam badai. Saudara masih ingat kejadian Petrus ketika dia mulai tenggelam? Kenapa dia mulai tenggelam? Karena dia mulai berhenti berjalan. Saudara, ketika badai datang, yang Yesus mau ajar berkata kepada kita adalah perkataan begini, jangan takut. Kenapa? Karena badai selalu ingin melumpuhkan kita. Paralyze. Saudara pernah gak sih ngalamin kelumpuhan? Tegang gitu loh. Saking tegangnya sampai Anda gak bisa gerak. Pernah ya saudara? Nah badai itu sama. Setiap badai yang terjadi membuat kita tidak mampu bergerak. Bukannya tidak mau, tetapi tidak tahu bagaimana bergerak di tengah badai. Setiap badai yang kita alami membuat kita sepertinya lumpuh ketakutan. Ketakutan selalu membawa kelumpuhan dalam hidup kita. Anda pernah gak sih, kalau bicara kita normal, tapi ketika Anda bicara terhadap orang yang Anda takuti, mendadak Anda gak bisa ngomong. Pernah gak? Anda gak tahu mau ngomong apa, kalau mau bilang semua bisa ngomong gak bisa. Tapi ketika Anda berhadapan dengan orang yang Anda takuti, dan benar-benar Anda takuti, perkataan ini kayak gak bisa keluar dari mulut. Gak tahu apa yang mau diomongkan. Kenapa? Karena ketakutan melumpuhkan otak kita. Ketika Anda ada dalam ketakutan, Anda udah gak bisa ngomong. Dalam hidup kita, kita pasti pernah ngalamin seperti ini saudara. Setiap kali kita menghadapi apapun, kita punya kecenderungan untuk selalu berharap yang terburuk. Kalau dibilang, apa sih arti ketakutan? Saudara, ketakutan itu berbanding terbalik dengan pengharapan. Pengharapan menurut Akitab adalah yakin sesuatu yang baik dari Allah sedang akan datang. Jadi kalau kamu berharap, artinya kamu percaya pulang dari tempat ini, ada yang baik, ada berkat Allah menanti saya. Itu namanya kamu punya pengharapan, menurut Akitab. Tapi ketakutan itu namanya berharap sesuatu yang buruk akan terjadi. Pernah gak sih Anda ngalamin gitu? Berharap sesuatu yang buruk, bukan cuma takut, tetapi Anda sebenarnya ketika takut, sedang mengharapkan sesuatu yang buruk akan datang nih. virasat buruk orang ngomong, saudara. Dan kadang-kadang kita punya salahkah, virasat buruk kita anggap adalah dari Allah. Enggak, saudara. Enggak selalu begitu. Bisa jadi Anda memang orangnya paranoan, saudara. Enggak selalu ini saya diberitahu Allah, sesuatu yang buruk akan terjadi. Enggak usah diberitahu Allah, kita semua tahu. Hidup ini penurunan hal-hal buruk. Tetapi kalau Anda hidup didasari oleh rasa takut, artinya setiap hari Anda mengharapkan yang buruk segera datang. Anda mengharapkan sesuatu yang jelek segera datang. Makanya saudara kalau lihat di Matius 16 mencatat, ketika mereka melihat Yesus, mereka langsung berteriak, itu hantu. Saudara bisa bayangkan gak sih, kenapa ini orang bisa berteriak hantu? Iya kan? Karena ketakutan. Di zaman dulu saya gak tahu sih, kalau anak saya karena kalau... Makanya saudara, kalau kita suka takut-takutin anak kecil, anak kecil takut gelap. Anak saya sih gak pernah takut gelap. Sendirian di gelap-gelapan saya pikir, anak kamu kemana? Di gudang lagi ngambil-ngambilin barang gitu, saudara. Anak tuh gak takut gelap, kecuali kita ketakut-takutin. Ih gelap lu ada setan, ih. Anak mah gak ngerti apa-apa, saudara. Betul gak, saudara? Kita yang takut-takutin. Ih sendirian loh, kamu ditinggal mau, ditinggal mau. Kan kita suka takut-takutin kan? Nah saudara sebenarnya balik lagi. Kalau, kalau, kenapa, kalau saudara lihat, kenapa murid-muridnya bisa berteriak, itu hantu. Karena saat itu saudara, mereka percaya, ini mitos yang ada di, apa ya, cerita rakyat di masa itu. Badai, kalau badai datang, itu artinya setan lagi jalan di badai. Gitu saudara. Jadi mereka tuh percaya kayak kuntilanak lah jalan di atas badai. Anda, Anda pernah kan percaya-percaya hal kayak gitu pas masih kecil. Dulu saya kecil, takut, paling takut yang mana suster gepeng. Pernah gak sih, Anda, gak tau suster gepeng gitu kan ya. Apalagi tuh, saya lupa. Pokoknya saya paling takut suster gepeng di kamar mandi. Di kamar mandi, di sekolah paling takut adanya suster gepeng. Tapi dulu saya berasa, saya pernah ngeliat. Gue pernah ngeliat bener-bener suster gepeng di WC. Saya percayanya, saya ngeliat. Karena kalau lagi Anda takut, apa aja Anda bisa lihat aneh-aneh loh saudara. Bener gak sih saudara? Bener gak saya lihat? Belum tentu saudara. Tapi dulu saya yakin, saya lihat suster gepeng. Kayak apa bentuknya? Gak tau, gepeng-gepeng tipis lah gitu kan. Tapi kan kita, kalau kita ketakutan, kita bisa berasumsi apa-apa gitu. Semuanya kita asumsikan. Kenapa? Kita takut mengharapkan yang buruk terjadi. Hal yang sama saudara dengan murid-muridnya. Ketika mereka melihat Yesus jalan, itu hantu. Karena itu yang mereka percaya. Saudara, setiap Anda takut, Anda selalu mengharapkan sesuatu yang buruk akan menimpa kita. 1 Yohannes 4 ayat 18 berkata demikian saudara. 1 Yohannes 4 ayat 18 berkata begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara bisa baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa takut tidak sempurna. Saudara ini ayat powerful banget. Seringkali kita anggap lawan kata dari takut adalah berani. Tetapi saya bilang enggak selalu begitu. Karena di Alkitab lawan kata dari takut adalah kasih. Lawan kasih bukan selalu kebencian, tetapi ketakutan. Saudara, gini. Kalau anda takut, anda tidak pernah bisa benar-benar mengasihi orang itu. Anda tidak pernah. Karena setiap rasa takut selalu membawa jarak. Selalu membawa jarak. Kalau saya mengasihi anda, tapi saya takut bahwa anda bisa melukai saya dengan perkataan saya, perkataan anda, atau dengan tingkah laku anda, maka saya enggak akan benar-benar bisa mengasihi anda. Betul enggak saudara? Pasti saya akan jaga jarak. Karena takut dilukai. Betul enggak saudara? Dalam setiap hal sama. Lawan dari kasih bukan benci, tapi rasa takut. Nah saudara, sama halnya. Alkitab juga seperti sedang memberitahu kita, bahwa dalam hidup ini ada dua motor. Kasih atau takut. Bukan kasih dan kebencian. Dulu saya pikir kasih dan kebencian yang memotori manusia. Hari ini saya sadar. Sebenarnya memotori manusia antara kasih atau takut. Contoh begini, kalau anda mendidik anak, anda hanya bisa mendidik anak dengan roh kasih atau roh ketakutan. Contoh, banyak dari kita tanpa sadar saudara, manusia di zaman kita sekarang nih saudara, mendidik anak dari rasa takut. Betul enggak? Kita takut dia sesat nantinya, makannya kita omel-omelin sekarang. Betul enggak? Kita takut dia begini, kita takut begitu, makannya kita bangun pagar yang sebenarnya enggak perlu dibangun, tapi karena ketakutan kita, kita bangunin pagar terus sampai dia udah gede. Saya bukan artinya bahwa ketika kecil, ketika anak kecil mereka enggak butuh pagar. Mereka butuh pagar, betul. Ketika mereka kecil mereka butuh boundaries. Tapi seringkali banyak dari kita lupa, bahwa kita tidak dipanggil untuk mendidik anak kita dari roh ketakutan, tetapi harus dari roh kasih. Karena kasih dan ketakutan tidak bisa tinggal bersamaan. Saudara kan baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam ketakutan tidak ada kasih, sama. Jadi kalau Anda mendidik anakmu dari roh ketakutan, maka Anda akan jadi orang-orang yang paranoid, dan anakmu tidak akan bahagia di bawah tanganmu. Pertanyaan yang sama juga, Anda mendasari keluargamu dari rasa takut, atau dari rasa kasih. Kalau dari rasa takut, apapun yang Anda lakukan, keluar sikap, keputusan, apapun yang Anda putuskan, keluar dari ketakutan Anda. Betul enggak, saudara? Dalam kepemimpinan, dalam gereja juga sama. Kadang-kadang kita takut. Takut nanti dia enggak datang lagi ke gereja gimana, takut ini gimana, takut itu gimana. Betul enggak, saudara? Saudara saya mau bilang, kita enggak dipanggil untuk menjalankan kehidupan kita dari ketakutan. Itu bukan berarti sekarang kita semena-mena sama jemaat kita. Enggak juga gitu. Tetapi kasih mempercayai yang terbaik. Jadi saya enggak akan tanyain, aku udah enggak datang terus, udah enggak datang terus. Karena saya mempercayai Anda. Anda tahu yang terbaik dalam hidup Anda, Anda bukan lagi anak kecil, yang harus dikasih tahu mesti ngapain. Anda tahu memutuskan hidup Anda seperti apa. Saudara, kita tidak pernah boleh, sekali lagi saudara, kita tidak pernah boleh bergerak dari rasa takut. Takut dia begini, nanti dia begini, nanti begitu. Kalau setiap kali Anda takut, kecenderungan kita selalu mengontrol. Betul enggak, saudara? Ketika saya takut, saya akan memanipulasi supaya apa tujuannya, saya bisa pegang kendali. Betul enggak? Coba kita pikir-pikir benar enggak, saudara? Kalau Anda, saya misalnya, saya bersahabat dengan Robby. Lalu saya takut, dia akan meninggalkan saya. Saya akan buat sebuah situasi, di mana dia selalu membutuhkan saya. Saya akan manipulasi keadaan, supaya dia terus pegang saya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa pegang dia. Nah, dengan anak pun sama. Saudara tidak pernah boleh mengendalikan anak. Anda harus membimbing anakmu dalam takut akan Tuhan. Bukan mengendalikan anakmu supaya tetap ada di jalan yang benar. Itu salah. Kalau Anda mengendalikan anakmu supaya tetap benar di hadapan Tuhan, Anda bersalah di hadapan Tuhan. Karena trik manipulasi pada dasarnya berakar dari satu, sihir. Kalau kita bicara roh, roh manipulasi itu apa? Roh sihir. Sihir itu apa sih, saudara? Mengendalikan, kan? Nah, saudara, sama. Karena itu praktek sihir dalam keluarga kita harus berhenti. Anda tidak bisa mengendalikan orang dan tidak pernah dipanggil untuk mengendalikan orang. Anda tidak dipanggil untuk mengendalikan suamimu. Anda tidak dipanggil untuk mengendalikan keluargamu. Anda tidak pernah dipanggil untuk mengendalikan apapun. Anda dipanggil untuk memimpin keluargamu, membimbing anak-anakmu, bekerja dengan maksimal di tempat pekerjamu, tetapi bukan memanipulasi atau mengendalikan. Balik lagi, pertanyaannya, saya beroperasi dari roh kasih atau roh takut. Kasih, menurut Korintus, melepaskan, percaya sesuatu yang terbaik. Kasih memberikan kepercayaan. Kalau saya lebih suka begini, tanpa sadar banyak dari kita tidak mendidik orang-orang yang besar, tetapi kita mendidik orang-orang yang kita bisa pegang. Ini bahaya. Tujuan kita dipanggil dalam kerajaan Allah adalah membesarkan jemaat yang besar di hadapan Tuhan. Bukan jemaat yang setia ke gereja. Besar di hadapan Tuhan, artinya mereka besar berdampak di areal dimanapun mereka dipanggil. Mereka berdampak di situ karena mereka membawa Kristus dalam kehidupan mereka. Tujuan gereja, tujuan penggembalaan, tujuan Anda ada di sini, bukan supaya Anda lebih setia lagi ke gereja. Tetapi supaya Anda diperlengkapi, menyadari diri Anda besar ketika Anda keluar dari gereja ini, Anda buat perbedaan. Itu tugas utama kita sebagai orang Kristen. Membawa dampak, menjadikan, menjadi terang, menjadi garam kemanapun kita pergi. Dan tugas saya adalah mengingatkan Anda, hai, Anda itu orang yang powerful. Hei, kamu itu bisa berbuat dampak. Hei, kamu itu hebat. Kamu itu bukan orang kecil. Siapapun Anda, Anda adalah utusan Allah. Bilang sama-sama, aku utusan Allah. Saudara jangan bersikap seperti Anda gak punya kuasa. Anda punya kuasa. Makanya deklarasi yang kita katakan selalu, aku punya kuasa di tangan saya. Karena Allah sudah memberikannya kepada kamu. Kamu bukan orang kecil, kamu bukan orang-orang yang gak punya kuasa. Kalau kamu gak punya kuasa, kamu akan pegangin orang. Jadi kalau saya lebih suka, bilang begini saudara, leadership kepemimpinan adalah seperti membesarkan orang seperti balon udara. Dipanaskan, melambung tinggi. Dan kita lepasin. Jangan seperti layang-layang. Terbang, tapi gue pegangin terus. Saya gak bisa kemana-mana. Ayo, lo perlu gue. Terus perlu gue. Seringkali kita gitu loh saudara. Dalam kepemimpinan. Saudara, saya gak bilang cuma dari kepemimpinan gereja. Dalam kepemimpinan rumah tangga, kita juga gitu. Kita membesarkan anak-anak seperti layang-layang. Yang tidak dilepasin benar-benar. Lepasin. Tapi kita, eh, eh, lo mau kemana? Lo tetap perlu gue. Eh, gak bisa. Lo perlu gue. Lo gak ada gue mati. Lo gak ada gue gak bisa apa-apa. Lo gak ada gue sampah. Kurang lebih gitu saudara. Tapi kita gak dipanggil seperti itu saudara. Anda dipanggil sebagai leader yang empowering people. Yang memberi kuasa bagi orang. Jadi apa? Anda lihat ada balon udara, Anda panasi, Anda buat dia menyadar identitasnya, lepaskan dia pergi. Tujuan gereja adalah go. Pergi. Beritakan injil. Pergi. Jadi dampak. Jangan hayo datang setia lagi, datang setia lagi. Walaupun datang perlu. Tetapi yang lebih penting daripada datang adalah Anda bisa pergi. Dan ini yang lebih penting. Saudara, Anda bisa pergi menjadi dampak. Dan ini semua hanya bisa terjadi ketika yang memotori hidupmu adalah kasih. Karena kasih tidak mengendalikan orang. Serem gak melepaskan kendali? Serem. Jujur. Kalau kita mau jujur. Melepaskan kendali serem gak? Serem. Karena kita gak tahu kalau kita lepaskan apakah dia masih mau sayang sama kita. Apakah dia masih mau peduli sama kita. Apakah dia masih mau meneruskan apa yang saya impikan. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Apakah dia akan terus berjalan di jalan yang saya mau dia jalan. Itu semua masih bentuk kendali. Tetapi saudara saya mau bilang Anda dipanggil untuk melepaskan kendali. Ketika Anda melepaskan kendali Anda bahagia. Jadi saudara sehingga omonganmu ketika kamu berkata Tuhan aku berserah bukan cuma omongan mulut. Aku berserah tapi aku pegangin di gini. Aku berserah. Lepasin di tangan Tuhan dia lebih baik. Amin. Roh kasih. Sama-sama bilang roh kasih. Ketika Anda memiliki roh kasih Anda menjadi orang-orang yang berani. Anda tidak takut. Anda tidak takut. Saudara ketika Anda memiliki kasih Anda tahu bahwa Anda punya kuasa dan Anda selalu bisa mendidik orang lebih. Kalau misalnya orang yang Anda didik sudah jadi diambil keluar. Silahkan. Anda bisa didik orang lagi. Anda bisa bangun orang lagi. Karena itu guas utama kita adalah empowering people. Menjadikan orang-orang besar. Bukan menjadi gereja besar tetapi orang-orang yang besar. Itu yang lebih penting. Orang-orang yang mengerti identitasnya. Saya bukan orang kecil. Saya bukan cuma sekedar orang terpencil. Saya bukan cuma orang daerah. Tapi saya adalah warga kerajaan Allah yang memiliki utusan dari Allah. Di balik saya ada kuasa Allah yang menyertai kemanapun saya pergi. Dimanapun saya bekerja saya tahu saya punya dampak Allah dalam hidup saya. Dan itu akan membuat hidupmu berbeda. Kamu gak akan sembarangan. Karena kamu tahu kamu utusan Allah. Kamu yang diutus Allah. Sehingga kamu gak perlu orang-orang untuk eh lu gak boleh hidup begini lagi. Lu gak boleh hidup begini lagi. Gak perlu orang-orang yang seperti itu lagi. Kenapa? Karena Anda sendiri sadar saya utusan Allah. Dan itu tugas utama kita. Tujuan saya. Menyadarkan gereja. Saudara, badai pasti akan datang. Kalau Anda dimotorikasi ketika Anda melihat badai Anda terus terjang badai itu. Anda terus berjalan. Saudara, saya mau bilang tadi saya mau kasih judul khotbah saya penerjang badai. Karena menurut saya saudara Anda sebagai orang Kristen dipanggil sebagai penerjang badai. Anda tidak dipanggil sebagai orang yang ketakutan di tengah badai. Makanya saya selalu bilang Anda ini ayam atau Raja Wali. Kalau ayam melihat badai ngumpet. petok-petok-petok ngumpet. Lari, kabur. Terus kita mempengaruhi semua orang untuk ikut takut sama kita. Berdua gak saudara? Ketika melihat pandemi takut. Wah itu akan segera habiskan kita. Kita akan segera hancur. Takut. Karena Anda ayam. Tapi kalau Anda Raja Wali Anda melihat kesempatan di mana Anda bisa terbang bersama Allah. Saudara, Raja Wali adalah satu-satunya binatang yang ketika melihat badai dia malah bergairah. Karena dia binatang yang diciptakan untuk bisa menari di tengah badai. Kalau ayam gak bisa menari boro-boro nari saudara. Ngelihat badai udah aduh kacau saudara. Burung emprit gitu kan. Tapi kalau Anda Raja Wali ngelihat badai Anda langsung deg-deg-deg-deg-deg. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk menari di tengahnya. Saudara, saya mau bilang Anda diciptakan sebagai penerjang badai. Badai boleh datang tapi saya mau kasih tahu saudara. Anda tidak akan mati di badai itu. Anda tidak akan tenggelam di badai itu. Anda tidak akan hancur di badai itu. Anda akan menari di badai itu. Saya gak bilang badai gak akan datang. Saya bilang badai pasti datang. Tetapi Anda perlu belajar seni menari di tengah badai. Jangan ketika kita melihat badai kita sama seperti orang dunia yang perkataannya jadi penuh ketakutan. Seperti orang-orang yang menubuatkan, meramalkan sesuatu yang buruk terjadi. Saudara, gak usah Anda jadi orang yang peka untuk tahu hal-hal yang buruk pasti terjadi. Orang dunia juga tahu hal-hal buruk pasti terjadi. Tapi sebaliknya, sebagai penerjang badai. Kita bisa melihat badai, kita bisa melihat kesempatan, kita bisa melihat peluang di mana Allah bisa menari bersama kita di tengah badai itu. Katakan sama-sama aku penerjang badai. Secara natural badai seharusnya membuat kita lumpuh. Tetapi bersama Kristus, kita berjalan di atasnya. berjalan di atas air itu mustahil. Karena semua kita diciptakan untuk berada di dalam air, bukan di atas air. Betul gak saudara? Gak percaya? Coba Anda lihat air, coba masuk. Anda pasti ada di dalam air. Karena secara natural, semua orang diciptakan untuk berada di bawah air. Tetapi bersama Kristus, Anda bisa berjalan di atas air. Ini berbeda. Dan ini DNA yang kita miliki. Penerjang badai. Katakan sama-sama aku penerjang badai. Badai pasti datang. Tapi kita gak akan, Anda bisa pilih, punya pilihan sekolahnya. Ketika badai datang, Anda mau diam, atau Anda mau berjalan. Saudara gak usah ngomong orang Kristen, orang dunia pun, ada yang bisa berjalan di atas badai. Gak percaya, Anda lihat pandemi dua tahun ini. Pandemi dua tahun ini, ada yang ketika melihat pandemi, langsung terdiam, lumpuh, ada yang melihat kesempatan. Walaupun kesempatannya nyari duit, tekan-tekanan terus, tetapi mereka bisa melihat kesempatan loh. Mereka bisa melihat pengharapan. Dan ini menurut saya hal yang kita orang Kristen juga perlu pelajari. Jangan selalu melihat sesuatu, lalu kita kabur, lalu kita mundur, lalu kita berpikir, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. No, no, no. Kamu bukan gak punya apa-apa, kamu bukannya bias, gak bisa apa-apa. Kamu utusan Allah. Kamu memiliki ide Allah di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Karena itu ketika badai datang, jangan berhenti, berjalan. Jangan takut, jangan tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi percaya, saudara. Berjalan terus di tengah badai. Saya mau kasih kabar baik, saudara. Badai pasti datang, tapi semua badai ada tanggal kadaluarsanya. Ada tanggal kadaluarsanya. Betul gak, saudara? Ada gak dalam hidup ini yang badainya menetap? Gak ada. Semua badai ada tanggal kadaluarsanya. Jadi sekarang bagian kita nih, tinggal gigi-gigihan aja. Siapa yang bisa bertahan paling lama? Jadi tugasmu sekarang, tinggal bertahan lebih lama dari kadaluarsanya badai. Kalau Anda bertahan, Anda pasti menang. Anda badai pasti lalu. Ya kan? Saya jadi ingat quote-nya Kartini. Apa sih namanya? Habis gelap terbita terang. Ya benar kan? Badai pasti berlalu. Kalau itu siapa ya? Badai pasti berlalu. Saudara tahu ya? Badai pasti berlalu. Amin? Itu yang pertama. Yang kedua. Kita bisa memiliki damai di dalam badai. Katakan sama-sama, aku bisa memiliki damai di dalam badai. Karena biasanya ketika badai datang, kita takut. Kita khawatir. Jelas. Saudara, saya suka quote ini dari Bill Johnson. Ini adalah figure spiritual father saya. Buat saya. Beliau adalah orang yang berdampak buat saya. Dia katakan begini, damai bukan absennya sesuatu, tetapi kehadiran seseorang. Seringkali kita pikir yang namanya damai adalah ketika kebisingan hilang. Betul nggak? Ketika kesibukan hilang. Yang namanya damai ketika saya ada di puncak, sendirian, tenang, sunyi, nggak ada bising, nggak ada suara. Betul nggak? Bayangan damai gitu kan adalah ketika saya nggak ada masalah, absen masalah, absen kebisingan, absen apa lagi? Absen kegaduhan, absen kesibukan, ya kan? Semuanya absen, saya bisa damai. Betul nggak saudara? Pernah ada cerita, ini mama saya waktu itu pernah cerita. Ada perlombaan untuk menggambar damai, menggambar lukisan damai. Rata-rata orang menggambar damai, pemandangan tenang, sapi, makan di tengah-tengah, tenang, semuanya. Rata-rata menggambarkan semua tenang, semua tenang, semua tenang. Terus ada yang menang siapa? Yang menang ada satu pelukis, menggambarkan badai gede, serem banget badainya, serem, hitam, gelap, guntur semuanya. Di tengah-tengah ada burung lagi tidur. Saudara, damai itu bukan absennya semuanya. Damai itu saudara, adalah kehadiran seseorang, di tengah semua yang kamu alami. Siapa itu orang itu? Pribadi Yesus. Saudara, inilah kenapa alasan Yesus bisa tidur di tengah badai. Yang lainnya panik. Kita manusia panik, pasti. Yesus bisa tidur di dalam badai. Dan setiap, kenapa Yesus punya otoritas terhadap badai? Karena dia bisa tenang menghadapi badai itu. Saudara, dia bisa punya damai. Saudara, menarik menurut saya, adalah perihal mengenai damai ini. Kalau Anda baca di Amsal 4, Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Betul saudara, masih ingat ayatnya? Tetapi kalau Anda baca, Filipi 4 juga berkata, bahwa Allah akan menjaga hatimu. Jadi pertanyaan saya, yang harus jaga hati kita atau Tuhan? Amsal 4 bilang, jaga hatimu. Siapa yang jaga? Kita. Tapi Filipi 4 berkata, Allah akan menjaga hatimu. Berarti siapa yang jaga? Tuhan. Jadi yang benar yang mana? Iya. Dua-duanya. Allah akan menjaga hatimu, kita juga harus menjaga hati kita. Adalah dua-duanya. Jadi saya mau bilang begini saudara, damai bukan hanya hasil dari tekad kita, walaupun memang memerlukan tekad. Damai memang perlu tekad, tetapi bukan tekad saja yang membawa damai. Tetapi ada peran Allah di dalamnya. Yohannes 14 ayat 1 berkata demikian saudara, Yesus berkata, jangan khawatir atau menyerah kepada rasa takutmu, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Kalau saya suka saudara, ini dari TPT-nya, kalau dalam bahasa Indonesia cuma berkata, jangan kamu takut. Itu doang. Tapi kalau dalam bahasa TPT dikatakan, jangan khawatir atau menyerah pada rasa takutmu. Bukan artinya kita gak boleh takut. Yang gak boleh adalah kita nyerah. Saudara, bukan gak boleh khawatir, tetapi yang gak boleh saudara adalah membiarkan kekhawatiran terus-menerus ada tinggal di hati kita. Ini yang penting saudara. Karena sekali lagi, kekhawatiran, ketakutan, itu hal yang sudah pasti datang dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan itu menetap. Jadi bagaimana supaya kita tidak membiarkan itu menetap? Saya punya prinsip sederhana yang bisa Anda langsung aplikasikan. Singkirkan, ini saudara, prinsip sederhana. Prinsipnya begini saudara. Singkirkan apa yang bisa kamu singkirkan. Karena dalam hidup kita ini, kita ini dikelilingi dengan banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. TV yang kamu nonton, berita yang kamu nonton, itu saya gak bilang, berarti sekarang gak boleh nonton berita. Anda kalau gak nonton berita apa-apa, Anda gak tahu informasi apa-apa, Anda jadi orang yang naif. Anda jadi orang-orang yang cuma bilang, lu cuma tahu rohani doang. Kita harus tahu berita, betul. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi. Kalau gak kita berkata mau merubah dunia, merubah kota, berita tentang kota kita gak pernah tahu. Aku mau merubah bangsa ini. Apa yang terjadi di bangsa Indonesia kita gak perlu tahu. Gak pernah tahu. Bukan gak pernah tahu, bahkan kadang-kadang acu tak acu. Itu juga gak boleh. Kita harus tahu. Saudara, kalau saya lagi berdoa, pasti saya ambil waktu baca berita dulu. Untuk tahu kurang lebih apa yang saya pengen doakan. Kadang-kadang gak selalu sih. Tapi kadang-kadang saya ambil newsnya, saya baca apa yang bisa saya doakan. Karena kita dipanggil untuk mendoakan kota. Kalau kita gak tahu apa-apa, soal tahu kota gimana. Tapi saya gak membiarkan berita buruk yang saya baca, membuat saya terobsesi dengannya. Baca perlu. Tahu perlu. Tetapi jangan terobsesi dengannya. Pendulum yang satunya adalah orang yang selalu baca. Sampai semua baca berita diambil. Dibaca. Bukan cuman berita doang. Semua broadcast, baik yang hoaks, yang gak hoaks, semuanya dipercaya. Ini udah pasti benar. Ini udah pasti benar. Saudara, kita gak boleh jadi orang yang seperti itu. Jadi singkirkan apa yang kita bisa singkirkan. Kalau Anda merasa yang paling membuat Anda merasa mengkonsumsi waktumu adalah Facebook. Dan Anda bisa buang Facebook. Buang. Kalau Anda merasa Twitter, Instagram, buang. Anda gak akan mati, gak ada Instagram. Saya aja udah gak pernah buka, gak pernah nyalam, hidup-hidup aja tuh saudara. Facebook apalagi? Udah gak pernah saya, saya gak punya, udah gak tahu Facebook saya yang mana. Saudara. Gak mati tuh saudara, percaya lah. Yang kayak gitu gak perlu. Kalau Anda bisa singkirkan, singkirkan. Karena dalam hidup ini masih banyak lagi yang bawa berita negatif. Yang Anda gak bisa singkirkan, belajar untuk menari di tengahnya. Jangan kita terobsesi dengannya. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir atau menyerah kepada rasa takut. Sebaliknya. Jadi bukan cuma gak boleh takut lu, lu gak boleh khawatir, lu gak boleh takut, lu gak boleh khawatir. Tapi Yesus juga kasih antitesisnya. Yesus kasih penawarnya, antidotnya. Apa penawarnya? Percayalah kepadaku. Katakan sama-sama percaya kepada Yesus. Karena damai kita hanya bisa bertumbuh seiring dengan iman kita bertumbuh. Seberapa besar damai yang kamu punya bergantung sama seberapa iman yang berhasil kamu tumbuhkan. Saudara, Yesaya 26, 6, 3 berkata begini, Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula, ia percaya. Jadi Tuhan akan menjaga hatimu. Betul, seperti Filip 4 berkata, maka Allah akan menjaga hatimu untuk tetap punya damai. Tetapi saudara mesti tahu bahwa kita juga punya tugas untuk menjaga hati kita tetap terarah kepada Kristus. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku akan menjaga hati yang teguh. Ya betul gak? Yang hatinya teguh, aku jaga. Teguh itu bisa ada soal apa? Hatinya terarah kepada satu fokus. Jadi tugas kita adalah menjaga agar hati kita terarah kepada Kristus. Fokus saya terarah kepada Kristus. Ketika saya menghidupi pekerjaan saya, fokus saya adalah bagaimana saya menjadi ambasador Kristus. Kemanapun saya pergi, pemikiran saya adalah bagaimana saya bisa mencerminkan Kristus. Bagaimana saya bisa mencerminkan Bapak saya di surga. Ketika hatimu terarah kepada Kristus, Allah akan menjaga agar hatimu tetap penuh damai. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagaimana supaya kita tidak gelisah? Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Simple, sederhananya saudara. Kalau Anda percaya bahwa Allah mempersiapkan yang baik di depanmu, kamu jadi ingat, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu takut, bulung di udara dipelihara. Gitu kan Tuhan bilang. Kamu tidak perlu khawatir. Kenapa kita khawatir? Kita lupa kalau Tuhan pelihara masa depan kita juga. Kita lupa bahwa sekarang pun yang lagi pelihara kita bukan pekerjaan kita, tapi Tuhan. dan karena itu harus kita ingatkan. Yohanes 14 ayat 27 berkata begini, Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Yesus bilang bahwa damainya Tuhan sama damainya dunia beda. Dan selalu ada anti, saudara, ada antitesis dari apa yang Allah tawarkan. Firman Tuhan pernah berkata ada hikmat Allah, ada hikmat dunia. Betul gak saudara? Ada damai Allah, ada damai dunia. Kalau dikatakan anti-Kristus, karena kalau disebut anti, anti itu bukan cuma bicara soal melawan. Anda jangan pikir bahwa anti-Krist itu artinya 666. Pastor, itu pribadi 666 siapa nih anti-Kristnya? Anda mesti ngerti kata anti-Krist artinya melawan Kristus. Bukan bicara soal oknum saja, tetapi bicara soal kebudayaan dunia ini yang sudah mulai anti-Kristus. anti itu artinya apa sih saudara? Kita tahu Kristus artinya yang diurapi. Anti itu apa? Anti itu bahasanya begini saudara, berlawanan atau untuk menggantikan. Jadi kalau Anda ambil vaksin disebut antidote. Antidote. Apa? Penawar dari masalah itu. Vaksin kan antidote gitu kan. Anda dikasih yang menggantikan penyakit itu. Saudara, jadi anti itu bukan cuma berlawanan, tetapi menggantikan. Jadi prinsip yang dunia kasih untuk menggantikan prinsip kerajaan Allah itu anti-Kristus sebenarnya. Apa yang dunia ajarkan yang sudah berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan itu sebenarnya pengajaran anti-Kristus. Yang berkata bahwa saudara, tahu gak di zaman sekarang? Anak generasi sekarang saudara, bisa ngomong begini. Bukan generasi sekarang di Indonesia, ini di luar sana saudara, tapi ngomongnya begini saudara. Udah deh jangan menghakimi gender gue apa. Lu jangan sok tahu gender gue apa. Saudara, saya bingung sejak kapan gender jadi banyak pilihannya gitu kan. Tuhan cuma ciptain dua, lu jangan sok tahu deh gue pecoh apa cewek. Saya jadi bingung gitu kan saudara, kenapa sekarang jadi lebih galaks itu gitu kan. Saya bingung. Tapi saudara, itu kan pengajaran dunia menggantikan prinsip Kristus, anti-Kristus. Saudara, balik lagi. Tuhan bilang ada yang namanya damai dunia, ada yang namanya damainya Kristus. Dan Tuhan bilang jelas bahwa berbeda damainya. Bedanya apa saudara? Saudara perhatikan. Damai Allah mudah didapat, sulit hilang. Damai dunia sulit didapat, mudah hilang. Setuju gak saudara? Saudara, untuk mau dapat damai di dunia apa? Semuanya mesti sempurna. Betul gak? Semuanya indah. Saya masih ingat dulu pernah berenang sama teman-teman saya, diajak berenang ke pantai gitu kan. Buka pantai. Pokoknya tempat bagus lah saudara, diajak berenang. Begitu berenang sih bagus, semuanya indah. Wah, bagus ya. Prosotonnya bagus, sempurna. Pohonnya, apa, miringnya pas, semuanya sempurna. Pagi-pagi berenang. Begitu udah siang jam 11, udah marah-marah. Panasnya minta ampun. Saudara, damai dunia itu semuanya masih pas, semuanya masih sempurna. Ya kan? Tapi begitu ada satu kejadian yang mengaco, yang gak sesuai yang kamu harapkan, wah damainya hilang. Bener gak saudara? Pernah ngalamin? Amin? Betul saudara? Gak percaya saudara? Anda pernah gak sih? Anda bangun tidur, seger, happy. Wah, tidurnya pas, tidurnya cukup, begitu bangun, di meja makan ada makanan, kukas semua ada makanan sehat, senang, bahagia, betul? Naik kendaraan, wah masih senang. Begitu di tengah jalan macet, marah-marah. Hilang itu damai semuanya. Pagi-pagi puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu di jalan ada yang nyalip. Udah nyalip, lebih nyolot dari kita lagi. Udah deh, itu damai udah hilang semua. Bener gak saudara? Karena damai dunia, sulit didapat. Mudah hilang. Tapi damai Kristus saudara, mudah didapat, sulit hilang sebenarnya. Gimana dapatnya? Ambil waktu Tuhan, terima kasih. Aku mau ambil damai-Mu hari ini. Aku mau terima damai-Mu. Sulit hilang. Karena itu gak akan pernah hilang. Selama kita ingat, kita sadari, pikiran kita tetap ada pada Kristus, kita gak akan hilang. Amin. Amin saudara. Jadi anda bisa punya damai di dalam badai. Katakan sama-sama aku, aku bisa punya damai di dalam badai. Yang terakhir, damai itu nyata. Yang saya maksud dengan nyata itu begini saudara, damai itu bisa dirasakan. Dan bukan cuma dirasakan oleh kamu, tetapi dirasakan oleh orang sekeliling kamu. Karena dari perjanjian lama, damai atau kata shalom, saudara kalau kita Indonesia kan ngomongin gitu, shalom. Shalom artinya apa? Damai sejahtera. Saudara, shalom itu bisa dirasakan lebih dari pada cuma sekedar slogan sambutan dari gereja. Tapi kata shalom itu sesuatu yang bisa ditransfer. Anda bisa mentransfer damai kepada anak-anakmu. Anda bisa melepaskan damai buat anak-anakmu. Kalau Anda punya damai, orang sekelilingmu bisa melihat dan bisa menyukai keberadaan kamu. Kalau Anda damainya damai dunia, Anda tetap bisa menjadi orang yang menyebalkan. Tetapi kalau Anda punya damai Kristus, orang dekat-dekat kamu itu senang. Ada sesuatu yang beda sama kamu, menyenangkan. Karena kamu punya damai Allah. Damai Kristus bisa dilepaskan. Matius 10, 13 berkata begini. Dan apabila mereka yang tinggal di situ menyambut engkau, biarlah damai-mu turun atas rumah tersebut. Namun jika engkau ditolak, berkat dari damai tersebut akan kembali atasmu. Ini perintah Yesus loh. Kalau kamu pergi ke suatu tempat, lepasin damai di rumah itu. Artinya apa? Pastikan damai itu lepas di situ. Tinggalin damai di situ. Jangan sekedar, cuma sekedar aku punya damai, tapi pastikan damai-mu berdampak. Damai dari Kristus selalu berdampak. Kalau anda baca di bilangan ayat terakhir, Yesus, anda pasti pernah dengar istilahnya ayat ini. Saudara baca. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Dulu orang Israel disuruh berkati sama Tuhan itu begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Ya ini bukan artinya perkataan doa penutup harus tepat seperti ini. Karena Alkitab bukan bicara soal buku prinsip. Alkitab itu bukan buku prinsip sebenarnya. Bukan ini harus begini, harus begini. Standarisasinya begini bukan. Tetapi pada esensinya Tuhan sedang bilang, yang paling penting adalah cantumkan namaku di atas berkat yang kamu lepaskan. Maka namaku akan melekat atas orang itu dan siapa yang di atasnya namaku berdiam, aku berkati. Inilah kenapa saudara saya bilang, dalam keluarga kita setiap malam ambil waktu lepaskan berkat untuk anak-anakmu. Kalau anda anak muda dan orang tuamu belum dalam Tuhan, anda bisa lepaskan berkat untuk orang tuamu. Karena anda anak-anak Allah. Anda anak-anak Allah. Nggak harus selalu orang tua yang memberkati anak. Anak juga bisa memberkati orang tua sama-sama. Jadi lepaskan berkat. Karena Tuhan bilang, setiap kamu tumpang tangan. Ya memang, nggak mungkin kamu tumpang tangan orang tua kamu kalau kamu bukan dari Tuhan. Bukan bicara soal tumpang tangan kepalanya. Tetapi setiap kali kamu melepaskan berkat. Kamu melepaskan damai. Nama Tuhan, sebenarnya kalau dia perjanjian baru, kita juga diminta untuk berdoa di dalam nama Kristus. Di dalam nama Yesus. Betul nggak saudara? Karena dia adalah seperti apa ya? Penjamin kita. Di dalam nama Yesus. Melalui nama Yesus kita bisa minta. Melalui nama Yesus kita utuh. Tapi sebenarnya istilah nama Yesus ini bukan cuma di perjanjian baru. Sebab dari perjanjian lama, Tuhan sudah memberi titah yang sama. Cantumkan namaku di atas berkat mereka. Jadi ketika kita berdoa, saudara, ketika saudara kita pulang dari ibadah, saya lepaskan berkat. Saudara, itu adalah momen yang penting untuk kita terima. Dan sebaliknya ketika Anda di rumah tanggamu masing-masing, setiap malam pastikan Anda lepaskan berkat. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk masa depan dia. Aku percaya engkau pegang masa depan dia. Aku percaya engkau pegang pasangan hidupnya. Saudara, Anda juga harus mulai berdoa untuk pasangan hidup anakmu dari ketika dia masih kecil. Saudara, anak saya masih umur dua tahun, tapi saya sudah mulai berdoa untuk pasangan hidupnya. Dari sekarang. Berdoa untuk apa? pastikan pasangan hidupnya juga ada di orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan. Berdoa supaya pasangan hidup anak saya juga tumbuh besar dalam takut akan Tuhan. Supaya nanti ketika gede, gak repot-repot lagi. Betul, saudara. Harus mulai berdoa. Jangan pikir, ah masih kecil lah, ngapain doa buat pasangan hidup. Itu makannya kelamaan, gak dapat-dapat. Saudara, makannya dari kecil terus berkati. Terus berkati. Lepaskan berkat, lepaskan berkat, lepaskan berkat, saudara. Amin, saudara. Saudara, saya mau bilang, sebagai otoritas keluarga, perkataanmu itu powerful. Anda bisa melepaskan damai buat anak-anakmu. Anda bisa melepaskan, apa, nubuatan buat anak-anakmu. Jadi dengan demikian, walaupun Anda melewati badai, Anda tetap bisa berjalan di dalamnya. Anda tetap bisa punya damai. Amin, saudara. Mari kita bagi beli, kita berdoa. Ayat terakhir, saudara. Saya lupa satu lagi, ini saya suka banget. Biar anugerah, damai, dan kasih Allah, berlipat ganda atasmu. Saudara, bukan cuma ditambahkan, tapi berlipat ganda. Saudara, kalau Anda perhatikan, ketiga hal ini, mulai habis buat orang dunia. Dunia mulai kehabisan anugerah, dunia mulai kehabisan damai, dunia mulai kehabisan kasih. Betul gak sih, saudara? Kemarin saya baca berita lagi, di Amerika setiap minggu ada penembakan. Ya, minggu lalu ada penembakan lagi kan, saudara. Saudara, menurut saya, kita ini di masa-masa pandemi ini, saudara, kehabisan ketiga hal ini, kehabisan, apa ada tadi, kasih, damai, kita mulai habis akan hal ini. Dan disitulah sebenarnya, kita sebagai orang Kristen, harus makin bertambah-tambah, berlipat ganda bahkan, kata Judas. Biarlah ini semua berlipat ganda dalam hidup kita. Amin. Anda siap terima berkat? Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat CK Providencia, biar hari ini kami diperlengkapi, dengan kuasa Allah, buat setiap kami menyadari, bahwa kami berdampak di dunia ini. Kami punya pengaruh di dunia ini, karena kami adalah utusan Kristus. Hari ini aku lepaskan berkat yang terbaik, dalam nama Kristus, turun dalam setiap jemaatmu. Biar kasih Allah, kebenaran Allah, perkenanan Allah, damai sejahtera Allah, berlipat ganda dalam hidup mereka. Bukan cuma ditambahkan, tapi berlipat ganda dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Aku berdoa, dimanapun kami berada, badai apapun yang sedang kami lewati, kami tidak terdiam, dan lumpuh di dalam badai, tetapi kami menjadi penerjang-penerjang badai. Kami menari di tengah badai, terima kasih Bapak. Aku lepaskan berkat yang terbaik, turun dalam hidup jemaat CK Providencia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, satu pengumuman tambahan, sebelum saya tutup, nanti setelah ibadah,